Halo, apa kabar? Aku Ayrin, semoga kamu dalam keadaan sehat ya, tidak kurang sesuatu apapun dan dimudahkan dalam segala urusan. Ini general reading ya teman-teman, general energy. Energy banyak orang, bisa resonate, bisa tidak. Bisa hanya beberapa saja yang resonate. Energinya juga bisa terpolak-balik atau vice versa. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi readingan ini. Dan lebih menyerahkan segala sesuatunya pada yang maha kuasa. Di sini aku akan membacakan energi buat teman-teman yang resonate dengan energi yang akan keluar di kartu-kartu ini. Untuk kamu memahami situasimu serta memberi sedikit petunjuk untuk kamu dalam mengambil keputusan atau solusi. Aku akan letakkan enerjimu di sebelah kiri ya, energi dia di sebelah kanan, dan energi hubungan kalian di tengah. Pastikan kamu sudah berdoa supaya readingan ini bisa bermanfaat dan membantu. Kali ini kita akan lihat bagaimana hubunganmu dengannya. Oke, kita mulai pembacaan kartunya. Kartu pertama adalah enerjimu. Ada healing. Ini energi yang bagus. Enerjimu di sini terlihat ada energi kesembuhan atau pemulihan. Mungkin kamu telah mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan selama ini dalam hubunganmu dengan orang yang kamu fokuskan ini. Mungkin ada banyak kesedihan, rasa sakit, atau luka yang ada. Atau mungkin pernah ada patah hati dengan seseorang ini. Tapi di sini terlihat bahwa ini saatnya kamu sembuh, saatnya kamu pulih. Kartu ini pertanda yang bagus. Kita akan lihat dalam kartu-kartumu selanjutnya ya. Ini kamu pulih dari apa. Kita lihat dulu energi dia di kartu kedua. Di energi dia ada pay attention to signs atau perhatikan tanda-tanda. Ini berarti dia perlu untuk memperhatikan tanda-tanda atau untuk lebih sensitif terhadapmu. Atau bisa juga kamu yang harus memperhatikan tanda-tanda dalam hubungan ini. Atau untuk lebih sensitif terhadap perasaannya atau terhadap gerak-geriknya dalam hubungan ini. Energi bisa vice versa ya. Dan kartu yang ketiga ini energi hubungan kalian. Ada funic rising. Wow, ini energi yang sangat bagus sekali. Funic rising dapat diterjemahkan sebagai burung funic yang bangkit atau funic yang naik. Funic rising melambangkan kebangkitan, transformasi, pertumbuhan, dan kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kehancuran atau kegagalan. Funic rising ini menggambarkan situasi di mana hubungan yang sebelumnya mengalami kegagalan, keterburukan, atau bencana, kemudian bangkit kembali dengan lebih kuat, lebih bijaksana, atau lebih sukses. Ini melibatkan proses pemulihan, transformasi, atau pertumbuhan yang mengubah hubungan kalian berdua menjadi lebih baik setelah menghadapi kesulitan atau rintangan. Oh, disini baru terlihat bahwa kamu healing dari ini ya. Sekarang kita lihat energimu dalam hubungan ini. Kombinasi dua kartu pertama ini adalah energi yang sudah kamu lewati dalam hubungan ini. Ada the stork dan the fish. The stork melambangkan perubahan, pertumbuhan, dan kelahiran. The fish melambangkan kekayaan, kelimpahan, atau keberuntungan finansial. Dalam kombinasi dua kartu ini menunjukkan adanya perubahan positif yang telah terjadi dalam hubungan percintaanmu. Di sini terlihat adanya pertumbuhan dan perkembangan hubungan yang lebih dalam. Adanya komunikasi yang lebih baik. Atau bahkan kamu merasakan munculnya perasaan baru yang lebih dalam pada pasanganmu ini. Atau perasaan lebih cinta. Beberapa dari kamu di sini juga telah mempunyai anak dengan pasanganmu ini. Bisa juga kamu sedang hamil atau pasanganmu sedang hamil, kamu sesuaikan sendiri dengan kondisimu ya. Kartu the fish yang mewakili keuangan, sedangkan kartu the stork yang menandakan perubahan. Kombinasi ini juga bisa menunjukkan bagaimana faktor keuangan dapat mempengaruhi hubungan percintaanmu. Ini bisa termasuk perubahan dalam keadaan keuangan yang mempengaruhi dinamika hubunganmu dengan dia. Atau adanya peningkatan keuangan yang memberikan stabilitas dan kepuasan dalam hubunganmu ini. Kombinasi kartu the stork dan the fish ini juga menandakan kemungkinan kembalinya seorang mantan ke dalam kehidupan percintaanmu. Atau peningkatan hubungan dengan mantanmu. Atau bisa juga kamu yang terpisah dengan suami atau istrimu karena permasalahan keuangan, ini adalah masa di mana kamu dan pasanganmu kembali bersama. Tapi kita juga perlu untuk melihat tebaran kartu-kartu lainnya nanti ya, supaya lebih jelas ini kamu healing dari apa. Oke sekarang kita lihat energi dia. Ini energi yang sudah dia lewati. Ada the lily dan the cross. The lily adalah kartu yang melambangkan keharmonisan, cinta, atau hubungan yang baik. Sedangkan the cross adalah kartu yang melambangkan tantangan, pengorbanan, atau penerimaan takdir. Dalam kombinasi dua kartu ini terlihat bahwa seseorang ini mengalami ketenangan dalam hubungannya denganmu. Di sini juga terlihat seseorang ini dan kamu memiliki nilai-nilai spiritual atau agama yang sama. Dan kalian berdua membangun hubungan yang didasarkan pada pemahaman agama yang dalam. Dan hal inilah yang menciptakan ikatan yang kuat dan mendalam diantara dia dan kamu. Ini menunjukkan hubungan yang stabil yang memberikan kedamaian dan kebahagiaan emosional pada seseorang ini. Di sini dikatakan bahwa seseorang ini telah menghadapi penderitaan atau cobaan dalam hubungannya denganmu ini sebelumnya. Tapi dengan adanya kartu telili, aku ngerasa dia memiliki kebijaksanaan dan kesabaran yang diperlukannya untuk mengatasi situasi tersebut dengan sikap yang tenang dan bijaksana. Di sini juga dikatakan bahwa seseorang ini telah mengalami proses penyembuhan dalam hubungannya denganmu ini. Di sini terlihat seseorang ini pernah ada di kehidupan percintaanmu sebelumnya. Di sini juga terlihat ada penyelesaian dan pemulihan yang telah terjadi setelah periode konflik atau setelah periode yang sulit. Dan dia berusaha mencari keadaan yang lebih tenang dan harmonis dalam hubungannya denganmu ini. Aku ngerasa seseorang ini adalah mantanmu yang kembali. Atau suamimu atau istrimu yang sempat kalian terpisah. Kartu yang tengah ini adalah energi kalian berdua dalam hubungan ini, atau energi hubungan ini. Ada The Booket Dan The Tower Kartu The Booket melambangkan kegembiraan, hadiah, atau kejutan yang menyenangkan. Sedangkan kartu The Tower melambangkan perubahan atau situasi yang mengganggu. Dalam kombinasi dua kartu ini menunjukkan bahwa ada kejutan atau perubahan tak terduga yang telah mempengaruhi hubungan percintaan kalian berdua. Ini bisa berarti kejutan menyenangkan yang menguatkan ikatan kalian berdua, atau ada perubahan yang menantang yang mempengaruhi dinamika hubungan ini. Dalam kombinasi dua kartu ini juga menunjukkan adanya perasaan terisolasi atau kesendirian dalam hubungan ini. Di sini dikatakan bahwa kamu dan dia mungkin merasa terpisah satu sama lain secara emosional atau secara fisik, atau ada kesulitan dalam berkomunikasi. Di sini terlihat adanya keindahan yang rumit. Kombinasi dua kartu ini menunjukkan bahwa hubungan kalian berdua memiliki aspek-aspek indah dan menarik, tetapi juga memiliki lapisan yang kompleks dan rumit. Kalian berdua mungkin telah menghadapi tantangan atau rintangan dalam kehidupan percintaan kalian ini, atau dalam memahami satu sama lain. Di sini terlihat bahwa kalian berdua pernah terpisahkan oleh sesuatu atau ada rintangan dalam hubungan ini. Atau mungkin juga ada kondisi ekonomi yang membuat kalian terpisahkan. Tetapi dalam kombinasi ini menunjukkan bahwa melalui pengalaman kesendirian kalian, atau melalui introspeksi, kamu dan dia akhirnya mengalami transformasi pribadi yang mendalam, dan memperkuat hubungan kalian. Kombinasi kartu selanjutnya adalah energimu saat ini pada hubungan ini ya. Ada The Child Dan The Bird The Child adalah simbol energi dan semangat yang dipertahankan dalam hubungan percintaan. Sedangkan The Bird melambangkan komunikasi, hubungan sosial, atau pertemuan. Dalam kombinasi dua kartu ini menunjukkan bahwa kamu merasa antusias dan bersemangat tentang hubunganmu ini. Di sini terlihat ada pertemuan kembali. Kamu mungkin merasa optimis dan siap untuk menjelajahi hubungan ini kembali dengan semangat. Dalam kombinasi dua kartu ini juga menunjukkan rasa keingin tahuanmu yang kuat dalam hubungan percintaanmu ini. Kamu mungkin memiliki rasa ingin tahu yang besar dan ingin mempelajari lebih lanjut tentang pasanganmu ini. Di sini terlihat ada kebutuhanmu dan keinginanmu untuk berkomunikasi secara jelas, terbuka, dan secara mendalam dengan seseorang ini. Kita lihat energi dia saat ini ya. Ada The Book dan The Stage. Kartu The Book melambangkan pengetahuan, rahasia, atau pembelajaran. Sedangkan kartu The Stage melambangkan keputusan tiba-tiba, pemotongan, atau perubahan yang drastis. Dalam kombinasi dua kartu ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang terbuka dalam hubungan percintaannya seseorang ini. Ada kebutuhannya untuk berbagi informasi, berbagi pikiran, atau berbagi perasaannya secara jujur dan terbuka untuk mengatasi rintangan atau ketidakpastian yang muncul dalam hubungan ini. Di sini terlihat seseorang ini sedang melalui pembelajaran dalam hidupnya. Kartu The Book dan The Stage juga dapat menunjukkan ketidakpastian atau kebingungan dalam hubungan percintaan. Ada kemungkinan bahwa seseorang ini merasa tidak yakin atau ragu tentang arah hubungannya ini. Sekarang kita lihat energi hubungan ini saat ini. Ada The Mountain Dan Crossroads The Mountain melambangkan hambatan, tantangan, atau rintangan dalam kehidupan. Dan Crossroads melambangkan pilihan dan keputusan yang perlu dibuat. Ini menunjukkan bahwa hubungan ini sedang berada di persimpangan jalan dan perlu memilih arah yang tepat. Ini juga melibatkan peluang baru atau perjalanan. Dalam kombinasi dua kartu ini menunjukkan bahwa ada rintangan atau kesulitan dalam hubungan percintaan ini yang mungkin mempengaruhi pilihan-pilihan yang harus dibuat oleh kedua belah pihak. Di sini dikatakan bahwa ada keputusan penting yang perlu untuk kalian berdua pertimbangkan terkait dengan hubungan ini. The Mountain itu adalah kartu yang mewakili hal-hal yang stabil dan tetap. Sementara Crossroads menunjukkan perubahan dan pilihan yang harus dibuat. Di sini terlihat bahwa ada kebutuhan kalian berdua untuk menghadapi perubahan yang sulit dalam hubungan ini. Mungkin ada pilihan besar yang harus dibuat dan perubahan ini mungkin menghadirkan tantangan yang perlu diatasi. Di sini juga terlihat bahwa kamu atau pasanganmu sedang menghadapi kesulitan dalam menemukan jalan yang jelas dalam hubungan percintaan ini. Mungkin ada kebingungan atau ketidakpastian mengenai arah yang harus kalian ambil atau keputusan yang harus kalian buat. Kombinasi dua kartu berikutnya ini adalah potensi enerjimu ya. Ada The Anchor Dan The Man The Anchor adalah kartu yang melambangkan stabilitas, keandalan, dan keamanan. Ketika dikombinasikan dengan The Man, ini menunjukkan bahwa kamu akan merasakan hubungan yang stabil dan aman dengan pasanganmu ini. Kamu akan dapat mengandalkan pasanganmu dan merasa nyaman dalam ikatan yang terbentuk ini. The Anchor juga melambangkan komitmen jangka panjang. Ketika dipadukan dengan The Man, ini menandakan bahwa kamu memiliki keinginan yang kuat untuk menjalin hubungan yang serius dan berkomitmen dengan seseorang ini. Di sini terlihat potensimu untuk membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan kalian bersama. Dalam kombinasi dua kartu ini juga menunjukkan bahwa hubunganmu ini telah melalui ujian waktu dan telah mapan. Dan bahwa kamu dan dia telah mengatasi tantangan atau rintangan bersama. Dan akan menikmati hubungan yang lebih dalam dan terikat. Di sini juga terlihat bahwa kamu merasa yakin dengan hubunganmu ini. Dan kamu mungkin memiliki visi yang jelas tentang masa depan kalian bersama. Baik, kita lihat potensi energinya dia ya. Ada The Moon Dan The Letter Kartu The Moon menggambarkan ketidakpastian, kecemasan, dan gelisah. Sedangkan kartu The Letter menunjukkan pesan, komunikasi, atau informasi yang diterima atau dikirimkan. Dalam kombinasi dua kartu ini terlihat bahwa seseorang ini berpotensi menginginkan untuk bisa berkomunikasi lebih efektif lagi denganmu. Mungkin dia akan merasa tidak jelas dengan sesuatu, atau menginginkan kejelasan kabarmu. Mungkin akan ada rasa ketidakpastian, kecemasan, dan kegelisahan dalam dirinya yang perlu diungkapkannya dan dibahasnya, agar hubungannya denganmu ini dapat berkembang dengan baik. Kartu The Letter ini juga menunjukkan akan adanya perubahan penting, atau kejutan dalam komunikasi antara pasangan. Di sini terlihat seseorang ini mungkin akan menghadapi tantangan dalam berkomunikasi dengan jujur dan terbuka denganmu. Mungkin akan ada penghalang yang menyebabkan ada pesan yang tidak terungkapkan, ada rahasia atau informasi yang tidak dapat disampaikannya. Kombinasi terakhir ini adalah potensi energi kalian berdua dalam hubungan ini. Jadi semua akan terlihat jelas di sini ya. Ada The Rider Dan The Star Oh, oke. The Rider adalah kartu yang melambangkan pemberitahuan, berita, perubahan, perjalanan, dan jarak. Sedangkan The Star adalah kartu yang melambangkan ketenangan, harapan, keseimbangan batin, inspirasi, atau tujuan yang tinggi. Dalam kombinasi dua kartu ini terlihat bahwa salah satu pihak mungkin akan sering bepergian atau memiliki keterlibatan sosial yang padat, tetapi tetap memberikan harapan dan cinta. Mungkin kamu atau pasanganmu akan bekerja di luar kota yang menyebabkan kalian berdua membutuhkan komunikasi yang lebih intens lagi. The Rider menggambarkan perjalanan atau kehadiran seseorang yang penting. Kombinasi dengan The Star menunjukkan bahwa kehadiran salah satu pihak dapat membawa keberuntungan dalam percintaan. Salah satu pihak membawa harapan, inspirasi, dan kesempatan yang langka dalam hubungan ini. Dalam kombinasi ini menunjukkan bahwa dalam hubungan kalian berdua, komunikasi yang baik dan jujur akan membawa kedamaian dan ketenangan. Di sini juga dikatakan bahwa pasanganmu atau kamu bisa menjadi sumber inspirasi, sumber dukungan emosional yang kuat, dan kamu bisa membantunya untuk merasa aman dan dihargai. Karena kamu memiliki tujuan hidup yang jelas dan dapat membantunya mengembangkan impian kalian bersama. Dan huruf-huruf yang terkait dalam readingan ini Ada M I U T V G D Dan R Kali ini hanya 8 huruf ini saja yang ada di penglihatanku hari ini ya teman-teman. Ini bisa nama depan, nama tengah, nama belakang, namamu, nama pasanganmu, atau inisial. Oke aku pikir cukup sampai di sini readingan kita kali ini, maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ambil yang bermanfaat saja, dan buang yang negatif. Jika kamu suka jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Aku Ayrin undur diri, bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.